Apabila timnas Indonesia berhasil mengalahkan Brunei, maka tentu Indonesia akan tergabung di grup F pada putaran kedua bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Indonesia di atas kertas punya rapor bagus melawan Brunei Darussalam dengan catatan tidak terkalahkan. Garuda mengoleksi tujuh kemenangan dari sebelas pertandingan melawan Brunei di berbagai kompetisi. Dua laga lainnya berakhir imbang. Menurut Kapten Timnas Brunei Darussalam, Hendra Azam, menilai Timnas Indonesia akan tampil lebih menyerang dalam pertandingan lag pertama ini. Dalam pertemuan terakhir, Brunei Darussalam dibantai Timnas Indonesia dengan skor 0-7. Kekalahan telak itu masih terniang-niang di pikiran Hendra Azam. Namun untuk pertandingan nanti, Hendra Azam menilai Timnas Indonesia masih akan tetap memainkan permainan terbaiknya. Ini yang memaksa Brunei Darussalam akan lebih banyak bermain bertahan ketimbang menyerang. Kata pemain berusia 35 tahun itu, tidak pernah mudah menghadapi Timnas Indonesia. Sebab, di atas kertas kekuatan Timnas Indonesia berada jauh di atas Brunei Darussalam. Wajar kami sulit mengalahkan Timnas Indonesia seperti waktu di pertemuan terakhir. Karena Timnas Indonesia bermain menyerang dan waktu itu kami hanya bermain dengan 10 orang. Tentu saja sulit bagi kami untuk mengimbangi Timnas Indonesia di laga itu, ucap Hendra Azam. Pemain asal klub DPMM itu memprediksi Timnas Indonesia pasti akan bermain menyerang sejak menit pertama. Bahkan, ia memprediksi Timnas Indonesia akan menggunakan formasi 1-1-8. Satu pemain akan berada di belakang, satu di tengah, dan delapan sisanya di depan. Ini tentu saja akan membuat tugas lini belakang Brunei Darussalam bekerja keras untuk menahan gempuran dari pemain Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menginginkan bisa menang banyak gol atas Brunei Darussalam pada lag pertama ini. Namun formasi yang biasa digunakan oleh ST untuk menghadapi lawan yang terbilang kuat. Contohnya saat melawan Argentina, pelatih asal Korea Selatan ini memasang 3 back sejajar. Namun ketika melawan tim yang tidak terlalu kuat atau kualitasnya di bawah Indonesia, formasi 4 back yang dipakai. Pertandingan kedua melawan Burundi adalah contohnya. Bagaimana dengan formasi melawan Brunei? Melihat kekuatan lawan, kemungkinan Shin menerapkan formasi 4-3-3. Ini agar daya ledak atau peluang gol Indonesia lebih tinggi. Jika mengikuti kebiasaan Shin Tayong, pemain andalan untuk memenangkan pertandingan dimainkan sejak awal. Pemain debutan biasanya diberi menit main pada babak kedua. Akan tetapi tetap ada kans pemain debutan main sejak awal laga, asal pemain tersebut menonjol saat latihan. Karena target di lag pertama ini adalah menang besar sebagai modal laga lag kedua, pemain-pemain dengan ketajaman tinggi kemungkinan besar akan dimainkan sejak menit awal. Shin Tayong selalu punya terobosan dan ide sendiri dalam menatap pertandingan. Kondisi dan situasi di internal tim yang selalu jadi patokan untuk menentukan strategi dan susunan pemain. Kondisi dan setelah menonton!